Intro Selamat petang, salam sujudera Isu hangat petang ini Bahang PRU 15 dirasai Selepas UMNO Umum Calon Perdana Menteri SPR Buka Semakan Pemilih Berita sepenuhnya Suruhanjaya pilihan raya SPR hari ini berkata Daftar Pemilih Tambahan Bulan Mac Tahun 2022 Yang telah diperakukan semalam Dan diwartakan hari ini Kini dibuka untuk semakan Sama ada kebetulan atau tidak Pengumuman SPR itu menyusul Keputusan Majlis Tertinggi MT UMNO semalam Yang mencadangkan Naib Presidennya Datu Sri Ismail Sabriakob Adalah calon Perdana Menteri Menghadapi pilihan raya umum ke-15 Setiausaha SPR Datuk Iqmal Rudin Isyak berkata Sebakan DPT BLN 3 Stroke 2022 Dibuka selama 30 hari Mulai hari ini hingga 14 Mei depan DPT BLN 3 dalam Stroke 2022 itu Mengandungi nama bagi 40,543 warga negara berumur 18 tahun dan ke atas Dalam tempoh 1 hingga 31 Mac 2022 yang didaftarkan secara otomatik Sebagai pemilih baru 12,286 pemilik berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya Dan 5,019 pemilih bertukar status kategori pengundi Untuk semakan SPR menyediakan 5 kaedah Yaitu melalui portal suruhan jaya di pautan tersebut Selain itu semakan juga boleh dilakukan menerusi aplikasi dalam talian SPR menyeru kepada warga negara yang berumur 18 tahun dan ke atas Dalam tempoh 1 Mac hingga 31 Mac dan mana-mana pemilih berdaftar Yang telah memohon Pertukaran Bahagian pilihan raya atau pertukaran status untuk menyemak nama mereka Sekiranya mereka mendapati nama tidak disenaraikan Mereka boleh membuat tuntutan Ikramuddin berkata Selain itu mana-mana pemilih berdaftar di suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan Dan bersat membuat bantahan kemasukan Nama pemilih yang membuat pertukaran Kebahagian pilihan raya yang mereka boleh membuat demikian Dengan mengisi burang di dan hadir ke pejabat pilihan raya Negeri yang berkenan Persoalan bila PRU 15 akan diadakan semakin hangat dibincangkan Malah keputusan MT UMNO itu mencetuskan Spekulasi bahawa langkah tersebut dibuat bagi memastikan Parlimen dibubarkan dengan segera Selepas mengambil kira kekuatan UMNO dan barisan nasional BN Yang semakin kukuh ketika ini Ia bukan lagi rahsia Zahid dan sekutunya Datuk Seri Najib Razak Yang sedang kesentukan masa Memerlukan PRU diadakan dengan segera Sekiranya mahu menyelesaikan semua pertuduhan kes Mahkamah yang dihadapi kedua-dua mereka Untuk rekod Najib perlu kembali ke Mahkamah Persekutuan Yang dijadwalkan berlangsung pada Mei depan Dan ia merupakan pusingan terakhir untuk merayu sabitan hukuman Yang sudah dijatuhkan terhadapnya Melibatkan kes penyelewengan dana SRC internasional sendirian berhad Sekiranya gagal dalam rayuan tersebut Najib akan meringkuk dalam penjara Sementara itu Zahid juga sudah mengemukakan Pembelaannya baru-baru ini Dalam perbicaraan rasuah dan salah guna Danau Yayasan Akal Budi Selain sedang berdepan beberapa pertuduhan lain di Mahkamah Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax